Ini beneran Alhamdulillah sesuatu anugerah dari Allah SWT Menyatukan perbedaan dalam suatu hubungan tentu bukanlah perkara yang mudah Terlebih lagi jika menyangkut soal keyakinan Beberapa pasangan ada yang memutuskan berpisah Tapi tak sedikit juga yang memilih untuk tetap bertahan Sejumlah artis tanah air berikut ini pernah menikah beda agama dengan pasangannya Namun rupanya di tengah pernikahan tersebut Mereka memilih untuk berpindah keyakinan mengikuti pasangannya Nah berikut ini adalah 9 artis yang pindah agama ke Kristen setelah menikah Penyanyi kelahiran Jakarta 11 November 1980 ini Sebelumnya diketahui menganut agama Islam Namun saat ini Pingkan dikabarkan telah pindah keyakinan menjadi seorang Nasrani Hal ini dikaitkan dengan status agama sang suami bernama Steve Wantania yang menganut agama Kristen Meskipun keputusan Pingkan Mambo saat itu sempat memicu perseteruan dengan sang ibu Namun hubungannya dengan sang ibu kini telah kembali membaik Dengan kehidupan dan agama yang baru, Pingkan Mambo kini dikenal sangat taat mengikuti ajaran agama barunya Sebagai Nasrani yang menganut keyakinan Kristen Protesta Sering disebut murtad oleh netizen karena pindah keyakinan Pingkan Mambo tidak mau ambil pusing dengan hal tersebut Karena baginya keyakinan merupakan hal yang sangat pribadi dan tanggung jawab masing-masing individu Misty Mess Mistika Seni Caksana atau dikenal sebagai Misty Mess adalah seorang pemain sinetron dan penyanyi Wanita kelahiran Bandung 22 April 1989 ini merupakan mantan personil grup Seven Icons Misty Mess dikabarkan berpindah keyakinan dari agama Islam menjadi Kristen Tidak lama setelah pindah agama, Misty melangsungkan pernikahan dengan Gerard Yohanes Putra pada 20 Februari 2020 Keduanya melangsungkan pernikahan di Pulau Dewata Bali Namun mantan personil Seven Icons ini menegaskan bahwa alasan dirinya pindah agama bukan karena sebuah pernikahan Melainkan perjalanan spiritual yang dialami oleh Misty sendiri Kini Misty dan Gerard sedang berbahagia membangun rumah tangga bersama Keduanya selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hidupnya Termasuk saat mendapat masalah rumah tangga Wanita cantik kelahiran Jakarta 26 Agustus 1994 ini merupakan mantan personil grup musik Duo Serigala Mantan personil Duo Serigala ini dikabarkan menikah dengan Frankie Ilham Roaring pada 7 Oktober 2018 secara Islam Saat menikah, suaminya itu adalah seorang muhalaf Tapi setelah beberapa lama menikah, Ovi dan Frankie resmi memeluk agama Kristen Ovi memutuskan pindah agama ketika dirinya mendapat pencerahan lewat mimpi dan dipertemukan dengan Yesus sebanyak tiga kali Melihat Tuhan Yesus tersenyum di sebelah suaminya, Ovi pun merasa ada kedamaian dalam dirinya Sejak kejadian tersebut, Ovi yakin dibaptis dan memulai hidup baru dengan agama barunya Nava Urba Nava Urba menjadi salah satu artis yang menjadi sorotan karena memilih untuk pindah keyakinan Penyanyi kelahiran Magelang 15 Juni 1980 ini Sempat dikabarkan bolak-balik pindah keyakinan demi bisa seagama dengan pasangannya Terlahir sebagai penganut Nasrani, Nava Urba sempat pindah agama menjadi Islam saat menjalani hubungan dengan primus justisio Namun hubungannya tak bertahan lama Keduanya berpisah hingga Nava jatuh ke dalam pelukan Zekli Nava dan Zekli akhirnya menikah pada 16 Februari 2007 di gereja Immanuel Jakarta Pusat Nava Urba pun kembali menganut ajaran Nasrani, sama dengan agama Zek Resmi bercerai di tahun 2017, Nava Urba diketahui masih menganut agama Kristen Agama yang dianutnya sejak kecil Lukman Sardi Lahir di Jakarta 14 Juli 1971 Kini Lukman Sardi telah dikenal sebagai aktor terbaik yang dimiliki Indonesia Lukman Sardi lahir dan besar dari keluarga Muslim yang cukup kuat Aktor film Merah Putih itu kemudian menikah beda agama dengan Priscilia Pulunggono pada 28 Maret 2009 Setelah beberapa lama menikah, Lukman akhirnya mantap pindah agama sesuai dengan agama sang istri yaitu Kristen Akter berusia 49 tahun ini mengaku, keputusannya untuk pindah agama dilakukan memang bukan dari pengaruh atau desakan sang istri Bukan karena pengaruh pasangan, putra Idris Sardi ini tergerak untuk berpindah agama Lewat panggilan hati dan membutuhkan waktu 6 tahun untuk memikirkan hal tersebut Artis kelahiran Jakarta 11 Oktober 1983 ini Mulai dikenal oleh masyarakat luas setelah membintangi beberapa judul FTV Sebelumnya, Sharina Gunawan dikenal sebagai seorang Muslim Hingga pada akhirnya 13 Desember 2013 Sharina resmi dinikahi oleh rekan sejawatnya yaitu Rian Delon Meskipun awalnya Rian dan Sharina berbeda keyakinan Sharina pun memutuskan untuk pindah agama dan memeluk agama Kristen sesuai dengan kepercayaan sang suami Tidak hanya sekedar alasan pindah agama karena menikah Sharina menunjukkan keyakinan terhadap agama barunya dan menjalaninya dengan taat Kini Sharina pun hidup damai dan bahagia dengan Rian Delon Dan telah dikaruniai dua orang anak yang lucu dan mengemaskan Asmiranda Artis cantik kelahiran Jakarta 5 Oktober 1989 ini Dikenal publik sebagai artis sinetron yang telah membintangi berbagai judul sinetron Nah, awal pertemuan Asmiranda dengan Jonas Rivano pun dari sinetron Hingga akhirnya mereka terlibat cinta lokasi dan memutuskan menikah pada 22 Desember 2013 Sebelum resmi menikah, Jonas Rivano sempat memutuskan untuk menjadi mualaf Namun tak lama kemudian, justru Asmiranda yang memilih untuk pindah agama dari Islam menjadi Kristen Sementara Jonas kembali memeluk agama Kristen Tidak ingin keputusannya dianggap hanya sekedar demi melancarkan hubungan mereka Pes sinetron cantik ini juga ikut aktif beribadah dengan sang suami di gereja Kini kebahagiaan keduanya makin lengkap dengan kehadiran Chloe buat cinta pernikahan mereka Rianti Kertweig lahir pada 22 September 1983 Dan dibesarkan dalam suasana dan keluarga Islam Artis yang tenar setelah bermain dalam film Ayat-Ayat Cinta ini Dikabarkan menikah pada tanggal 17 September 2010 Dengan Casanova Alfonso di gereja St. Patrick's Old Cathedral New York, Amerika Serikat Dua minggu sebelum keberangkatannya ke Amerika Serikat untuk menikah Rianti akhirnya berpindah keikinan dari seorang muslimah menjadi seorang katolik Dengan nama baptis Sofia Rianti Rianon Kertweig Hingga saat ini Rianti masih taat memeluk agama yang dipilihnya itu Dan merayakan hari-hari besar bersama suami dan anak tercinta Yang bernama Kararo Skanaya Naigolan Manohara Odelia Pinot Lama tak terdengar kabarnya Di awal tahun 2020 Nama Manohara kembali mencuri perhatian publik Perihal dirinya yang berpindah keyakinan Alasan Manohara tidak mempublish hal tersebut Karena baginya itu adalah privacy Namun tidak ingin kabar tersebut melebar kemana-mana Akhirnya wanita kelahiran Jakarta 28 Februari 1992 ini pun Menegaskan bahwa dirinya bukan seorang muslim hal lagi Kini yang memeluk agama Kristen Mantan istri Tengku Muhammad Fahri ini mengaku Bahwa dirinya telah beberapa tahun berpindah keyakinan Keputusan dirinya soal pindah agama ini diklarifikasi melalui akun sosial media pribadi miliknya Manohara pun meyakini jika apapun keyakinan seseorang Dirinya tetaplah warga Indonesia dengan semboyan bineka tunggal ika